Intro Halo kaum berbahan, dan sebalik lagi bersama saya Tanjung di Movie Room IT dimana kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Mag Pertama yang diperankan oleh Mamang Jason Statham yang biasa menjadi pembunuh bayaran namun kali ini dia akan berhadapan dengan monster prasejarah di laut terdalam Palung Mariana sebelum dimulai saya ingatkan konten ini full spoiler hanya untuk hiburan semata jika terdapat kesamaan tokoh nama dan alur cerita bisa dipastikan itu hanya perasaan anda dan inilah dia filmnya adegan dimulai dengan Jonas Tyler atau Jason Statham menjalankan misi penyelamatan Angkatan Laut Amerika Serikat di dasar Palung Mariana yang merupakan lautan terdalam di dunia namun upayanya tidak berjalan mulus karena saat penyelamatan sedang berlangsung makhluk besar tiba-tiba menyerang kapal selamnya Jonas berhasil menyelamatkan 11 anggota militer tetapi sayangnya dua tim terjebak di kapal selam yang bocor karena serangan makhluk besar itu karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelamatkan timnya Jon akhirnya memilih untuk menutup kapal selamnya dan membiarkan dua timnya tertinggal yang sempat ditentang oleh seorang dokter bernama Dr. Heller 5 tahun kemudian di kota Shanghai, China ada sebuah perusahaan peneliti ekosistem laut yang bernama Manawan perusahaan ini dimiliki oleh Dr. Zhang dan dikendalikan juga oleh Meg mereka berencana untuk melakukan penelitian besar di Palung Mariana yang merupakan titik terdalam di bumi Dr. Zhang juga berhasil mendatangkan seorang investor bernama Maurice ini tampangnya yang akan mensponsori penelitian tersebut tak lama seorang ahli biologi kelautan anak dari Dr. Zhang bernama Suyin datang bersama putrinya yang bernama May Morris kemudian diajak untuk jalan-jalan melihat kehidupan ekosistem laut di dalam ruang kendali Dr. Zhang juga memperlihatkan kantornya dan memperkenalkan beberapa petugas di sana termasuk mantan istrinya Jon yang juga menjadi sopir kapal selam yang disebut oleh mereka adalah kapal selam Origin para kru penyelam kapal Origin akan bertugas mengobservasi kebenaran tentang Palung Mariana yang mana diceritakan bahwa terdapat gerbang menuju kehidupan laut di laut terdalam ini Berdasarkan teori yang ada, dasar Palung Mariana terlihat seperti hamparan awan beku atau termoklin yang terbentuk secara alami akibat semburan hidrogren sulfida yang kemudian dibekukan oleh suhu sangat dingin di area mulut Palung Mariana karena itulah banyak orang percaya bahwa awan beku itu adalah gerbang yang menembus pada dimensi lain di lautan terdalam dan saat ini para penyelam pusat penelitian manawan menyelam menembus awan beku tersebut setelah menghidupkan lampu mereka berhasil landing di Palung Mariana Mantan istri John bernama Tante Lori membawa Origin menjelajahi dasar lautan merekam semua makhluk di sana untuk kepentingan penelitian tak selang beberapa lama radar menangkap keberadaan makhluk yang besar sedang menuju kapal selam mereka dan tiba-tiba rusuh berkali-kali akibatnya sistem otomatis Origin menjadi error beberapa kameranya rusak, penerangan padam, bahkan hotspot teman pun terputus seketika itu juga semua tim di kantor manawan merasa terkejut dan terheran-heran tetapi akhirnya mereka membuat keputusan dalam pertemuan jika tidak ada tindakan cepat maka Lori dan timnya tidak akan bisa selamat karena Origin hanya dapat bertahan selama 8 jam dimana mereka memutuskan untuk merekrut kembali Jonas Tyler yang sempat dipecat 5 tahun lalu karena tindakannya yang dicap gila telah meninggalkan rekan kerjanya di dalam dasar laut disana dokter Heller kurang setuju karena keputusan rapat itu dan menganggap John telah membuat kesalahan besar pada waktu misi terakhirnya dimana ia diduga telah meninggalkan temannya untuk menyelamatkan diri sendiri sementara itu si John yang sekarang mengalami trauma yang mendalam karena itu dia memilih menyendiri dan pensiun di negara yang banyak wanita berbatang alias Thailand karena keadaan teresak dokter Zhang dan Mike menemui Jonas di kediamannya dan berhasil membujuk John beberapa kali untuk bergabung kembali dan akhirnya John menerimanya karena satu alasan yaitu menyelamatkan Lori alias mantan istrinya di sisi lain Lori dan timnya terjebak di dasar laut telah berhasil menyalahkan kembali listrik kapal selam Origin terlihat pula salah satu rekan timnya sudah pasrah menulis surat wasiat untuk anak dan bini di rumah karena makhluk besar itu tak berhenti mencocol kapal selam mereka alhasil Lori harus terluka bahkan keadaan semakin diperparah ketika oksigen mulai bocor sehingga mereka hanya bisa bertahan selama 2 jam saja kebentuan ini memaksa Sujin dengan nekat menyusul kapal selam Origin untuk menyelamatkan timnya dia pun berpamitan dengan putrinya dan sampailah di dalam palung Mariana tepatnya dekat dengan kapal selam Origin Sujin langsung mendare kapal selam akan tetapi kapal selam Sujin dihantam keras oleh seonggok tentakl cumi-cumi raksasa dan tiba-tiba cumi tersebut mati diterkam oleh sang penunggu palung Mariana yaitu Hugh Megalodon dan tibalah yang kita tunggu-tunggu memang John tidak still in the house datang ke TKP bersiap melakukan aksi penyelamatan dia pun ketemu dengan May di dalam kapal dan berjanji akan menyelamatkan ibunya yang sedang terjebak di dasar laut setibanya di dasar palung Mariana John meminta Sujin agar memadamkan seluruh lampu sebab Hugh Megalodon sangat sensitif dengan cahaya dan tebak saja Dr. Heller pun yang sempat seuzon dengan John pada misi terakhirnya menjadi kaget karena ternyata Hugh Megalodon itu benar-benar ada atas perintah John Sujin naik ke permukaan dan sekarang tinggal memang John membantu menderek Origin akan tetapi saat menarik mantan istrinya radar kembali mendeteksi Hugh Megalodon datang menyeruduk kembali namun sayang satu krunya lebih memilih tinggal dan memberikan surat wasiatnya lalu tak lama kemudian kapal selam Origin pun meledak bukannya terima kasih Sujin malah marah karena John gagal menyelamakan satu orang kru mereka di sisi lain Dr. Heller meminta maaf kepada John karena telah seuzon sebelumnya dan tapi ya sudahlah sebagai gantinya John meminta agar mantan istrinya segera diselamatkan keesokan harinya Sujin bertemu dengan John yang lagi mandi dan tak sengaja melihat roti sobek John kemudian Sujin meminta maaf kepadanya karena sempat emosi kemarin dan seketika itu John pun memaafkannya kemudian Sujin meninggalkan John sambil mengintai roti sobeknya dengan mata jelalatan Sekarang mereka berkumpul membahas kejadian kemarin Hiu Megalodon adalah hiu terbesar di dunia yang sudah punah 2 juta tahun yang lalu dia adalah puncak rantai makanan bahkan giginya dapat memotong ikan paus kemunculan hiu prasejarah ini menarik perhatian Maurice selaku investor untuk mengeksplorasi lebih dalam namun keinginannya ditentang oleh John dan Tim karena manusia versus Megalodon adalah pembantaian Sementara itu Baruda Gemoy alias May sedang bermain sendirian tak diduga Hiu Megalodon sudah tiba menggigit kaca Sontak teriakan May membuat seluruh crew datang namun dibalik kaca hanya terlihat seekor paus yang seakan memberikan tanda bahaya lalu tiba-tiba Setelah puas mencari tahu akhirnya mereka menemukan alasan kenapa bisa-bisanya Megalodon naik ke permukaan karena faktanya hiu itu mengikuti suhu panas kapal mereka saat menembus awan beku gerbang palung Mariana kini Dr. Zhang dan Tim membutuhkan peran dari seorang Jason Statham untuk menghentikan teror dari sang penguasa lautan yaitu hiu Megalodon mereka pun mendapatkan sinyal keberadaan Megalodon itu kemudian mengikutinya dan tak disangka satu kapal pemburu sirip ikan hiu sudah hancur berkeping-keping akibat ulah Megalodon Jonas pun dibinta untuk menancapkan alat pelacak ke tubuh Megalodon dan dengan santuy ia berenang lalu menembankan alat pelacak tersebut akan tetapi sang hiu legendaris menyadari kehadiran Jonas sehingga seluruh kru menarik Jonas dari laut setelah usaha pertama berhasil kini giliran Suyin beraksi menggunakan kerangka besi dengan maksud menembakkan bius ke tubuh hiu Megalodon akan tetapi yang terjadi justru kerangka pelindung itu diserang meskipun Suyin sempat menembakkan bius ke tubuh hiu dan sayangnya oksigen Suyin pun bocor sehingga di situasi genting ini memaksa Jon beraksi kembali menyelamatkan Suyin yang ditarik ke dalam laut oleh Megalodon satu kru bernama Jack pun terjatuh membuat perhatian Megalodon terkecoh kemudian mereka melemparkan umpan untuk memancing Megalodon agar Jon bisa menyelamatkan Suyin yang sudah kritis dan lagi-lagi salah satu kru terseret tali pancing hingga terjungkal ke laut di samping itu Megalodon kembali memburu Jon dan Suyin namun untung saja obat bius mulai bekerja alhasil Suyin diselamatkan mereka pun menarik hiu rasasa itu ke atas kapal dengan rasa bangga sambil mengabadikan momen ini namun salah satu rekan kru bernama Wall pun terjatuh di air dan di sisi lain Suyin menyangkal kalau ini bukanlah Megalodon yang ia lihat lalu di tengah kegembiraan itu tiba-tiba Megalodon yang asli pun datang kapal mereka pun hancur diserang oleh hiu yang ukurnya tiga kali lebih besar sebab itu adalah sang Megalodon yang sebenarnya oleh karena itu serangan ini memaksa mereka harus kehilangan dokter Hillary yang juga turut jadi korban angkara murka sang Megalodon hingga tak selang beberapa lama bantuan pun datang namun sayangnya wadokter Zhang tak ketolong lagi akibat peristiwa ini kantor penelitian mereka sekarang ditutup sementara semua tim kembali rapat dan kali ini Maurice mengatakan kepada semua timnya agar tidak perlu mengkhawatirkan si Megalodon karena dia telah mengabarkan kepada negara terdekat termasuk Indonesia dan Tiongkok yang sekarang ikut memburu hiu legendaris itu namun ternyata diam-diam Maurice punya rencana lain untuk memburu Megalodon dengan tangannya sendiri dimana pada suatu malam Maurice terlihat sangat antusiast karena melihat seonggok mayat hiu besar yang ia yakini adalah Megalodon yang telah dibunuh oleh kerunya namun setelah diperiksa ternyata itu hanyalah bangkai ikan paus karena faktanya sang Megalodon sudah berada tepat di belakang Maurice sementara di martas John bertemu mantan istrinya yang meminta maaf karena selama ini tidak percaya dengan John kemudian mereka rapat dan mengetahui kabar kalau Maurice sudah meninggal dimakan Megalodon sebenarnya John dan tim pun khawatir jika monster lautan itu meneror orang banyak akhirnya dia meminta Jack melacak sinyal detektor yang masih aktif untuk menemukan sang Megalodon berada kemudian mereka pun segera meluncur memburunya dan tak diduga monster lautan itu ternyata sedang menuju ke tempat wisata populer dan terpadat di dunia yaitu pantai Sanya di Tiongkok di pantai yang penuh sesak ini para pelancong dari berbagai negara tak menyadari bahwa mereka telah diincar oleh hiu prasejarah yang sudah tiba mengejutkan wisatawan di dalam balon air yang harus menjadi korban pertama dari keganasan sang Megalodon sementara kepanikan terjadi di pantai Jonas dan timnya tiba tepat waktu mengalihkan perhatian monster itu dari keramaian hingga membawanya sampai ke tengah laut tembakan bios pertama gagal kini sialnya tombol John pun tidak berfungsi sehingga dia harus dikejar oleh Megalodon sementara helikopter yang meliput ini harus tabrakan dan menimpa kapal kerum mereka Suyin pun kembali ke permukaan mencari putrinya itu sementara John membawa Megalodon jauh dari rekan tim dan inilah pertarungan yang sebenarnya antara John melawan sang Megalodon John keluar dari kapalnya lalu segera mengambil tombak yang ditancapkan ke mata Megalodon tak lama kemudian hiu berukuran normal datang karena mencium bau darah sesegera mungkin pula Suyin datang menyelamatkan John dari sana akhirnya sang Megalodon yang sebenarnya menjadi santapan gurih dari gerombolan dan semua orang pun kembali dengan tenang film yang mendebarkan oke itu dia guys alur cerita The Meg yang pertama dan sekedar info saja sebentar lagi sequel kedua The Meg akan segera tayang di bioskop di tanah air pada tanggal 4 Agustus 2023 mendatang jika ada keliru saya mohon maaf terima kasih sudah menonton apalagi sudah like subscribe karena dengan itu anda telah membantu saya untuk semangat membangun channel ini sampai jumpa dan bye jangan lupa isi kuota selamat menikmati selamat menikmati